Beginilah kondisi Jembatan Karang Sambung yang terletak di Dusun Karang Sambung, Desa Mbae, Kecamatan Mbae, Kabupaten Kudus. Jembatan yang dibangun di era kolonial Belanda ini kondisinya sangat memprihatinkan. Nampak bagian kerangka besi jembatan kondisinya berkarat. Jembatan sepanjang 150 meter serta lebar 3,4 meter tersebut masih dilalui berbagai kendaraan mulai roda 2 hingga truk bermuatan berat. Sehingga pada saat kendaraan roda 2 dan roda 4 yang bersamaan melintas perlawanan harus bergantian dan antri di dua sisi jembatan. Menurut Kepala Desa Mbae, kirinya merasa prihatin melihat kondisi jembatan tersebut dan berharap ada perhatian dari dinas terkait, baik itu dinas Kabupaten Kudus maupun dinas Provinsi Jawa Tengah. Sebab jembatan ini kondisinya sudah tua sehingga berbahaya bagi warga yang melintasinya. Jembatan Karang Samung Ya, nah kalau saya selaku Kepala Desa Mbae menanggapi berkaitan dengan jembatan Karang Samung, karena memang di situ akses jalan sangat vital sekali, karena itu juga untuk para pekerja, dan lain sebagainya mungkin ada-ada yang sekolah dan luar situ memang sangat-sangat memprihatinkan. Di sisi lain karena memang itu kan jembatan sudah ungu, kalau zaman Belanda kalau tidak salah, karena memang tidak muat untuk kendaraan yang lain, hanya cukup kendaraan roda 4 saja, tapi mungkin yang kendaraan kecil, masalah da 2 itu tidak bisa masuk, saling bergantian, karena setiap pagi mungkin dari warga yang pekerja, mungkin dari adik-adik yang ingin berangkat sekolah, sambil menunggu mungkin dari aksesnya dari sana, kemudian yang dari timur juga, saling menunggu yang sana masuk dulu gantian, sehingga untuk akses jalan-nya sangat tergantung. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan jembatan Karang Sambung itu yang paling utama ini nanti, tolong ya dari pihak terkait khususnya dari provinsi Jawa Tengah, kalau memang karena anggaran di kabupaten itu tidak cukup, karena memang memangnya cukup besar sekali, itu nanti kan paling tidak kan butuh sosialisasi. Sosialisasi dari warga, kalau memang nanti benar-benar dipugat, ataupun nanti dibuat jembatan lagi, mungkin itu mungkin sejarah lah, masih ditetapkan, buah jembatan lagi sebelahnya menggol silahkan, tapi paling tidak dari kami, khususnya pemerintah disambai, nanti dikasih sosialisasi bersama warga masyarakat yang ada di sekitar RW4 dan RW1, Teguh Karang Sambung dan juga Teguh Kerajaan. Nanti biar tidak ada masalah, mungkin kalau memang ada nanti tanahnya warga yang memang digunakan untuk kepentingan umum, tapi mekanismenya untuk penggantiannya seperti apa, mungkin selama ini mungkin yang diributkan seperti itu, mungkin di jalan-jalan lain dan lain sebagainya, mungkin kargulingnya nanti seperti apa, gantinya seperti apa, biar dari proses, dari kegiatan khususnya pembangunan jalan ini nanti, khususnya jembatan ini nanti, dapat berjalan dengan baik, tidak menimbulkan masalah. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.